Terima kasih. Sekarang tidak. Sejak sekarang, saya tidak akan pernah mengece kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun? Kapanpun. Juga untuk saya. Juga untuk kau. Sama sekali. Sama sekali. Kau kejar. Saya mati tanpa lebih burung mendengar kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikiranku sana? Tidak sana tidak baik, lagi tidak adaku nanya, sayang. Berhentilah kau berpikir tentang hal itu. Mati, sayang. Tidak bahagia. Tanpa lebih burung mendengar kau menyanyi. Sayang, sayang. Mohon berhentilah kau berpikir tentang hal itu. Demi segala-galanya, berhentilah. Terusnya dimulang lagi seperti biasanya. Saya akan tersenyum. Kalau kau mau mengucapkan janji. Tentu, tentu. Kau mau menyanyi. Tentu, sayang. Tentu. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati. Iya, sayang, iya. Sekarang. Tidak mungkin, sayang. Kau tahu selesai sedikitmu karena mesta beberapa hari yang lalu. Saya baru ingat. Selalu mau begitu. Selalu kau tak kena abu-abu, siapkan saya sakit. Sayang. Saya lakui. Saya terlalu mementingkan diri sendiri. Saya minta dimaafkan. Supaya surga saya tidak tertutup. Dan kubur saya... Sayang, saya tidak akan memberi maaf. Kalau kau tak mau juga berhenti menyebut soal kematian. Baik. Tidak lati. Saya akan memaafkan kau dengan satu syarat. Apa? Harus menyanyi. Kalau begitu, kau tidak akan saya maafkan. Tidak. Surga saya. Kita tutup. Baiklah. Saya akan menyanyi. Tapi separuh. Terlalu lama. Nanti saya batuk. Tidak. Satu lagu. Nanti batuk. Selalu kau bilang begitu. Padahal kan, kau itu mampu menyanyikan satu lagu bersama sempurna tanpa batuk. Saudara ku. Hai nolak, saya. Penonton, aku sudah tidak sabar. Jangan mau sang penyanyi. Baiklah. Saya akan menyanyi. Ini. Cik. Cik. Satu. Dua. Tiga. Ini isinya. Ada apa? Dari dapur saya melihat ada tanggungnya Siapa? Sepertinya Nyonya Wenas nyonya Gak gitu Sebentar saya ke depan Baik nyonya Enggak sudah didiak Tidak Kau bohong Mana mungkin dia tahu tentang pesak kita Saya tidak tahu Kau bohong Enggak saya mulai kampung Saya jadi alatir Dia benar-benar demak Karena kedatangan rumah itu Lebih baik Saya ke kamar baca saja Silahkan masuk Nyonya Duduk Nyonya Kami sangat berharap Nyonya bisa datang kemarin Suami saya juga heran Kenapa Nyonya tidak datang kemudian Kami sakit Nyonya Kami? Iya Maksudnya Iya Saya dan anjing saya sakit Setiap kali saya sakit Anjing saya pun itu sakit Tapi saya agak senang Karena saya agak sembuh Tapi di son Agak parah Sakitnya Kasian Sayang Sayang Gimana kau? Gimana kau? Gimana kau? Dia disini Ternyanya Onda 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 Dimana kau? Tertawak Gede Nabis dulu Iya Nyonyat Tersisa Siapa yang memilih minuman ini? Saya sendiri Nyonya Kenapa? Ini memang kesukaan saya Menyenangkan sekali Silahkan ini minum Nyonya Ya dimana kau tahu kalau saya suka minuman ini? Tuhan besar Nyonya Iya Tuhan besar selalu menceritakan Nyonya kepada saya Dan ketika saya tahu Nyonya datang Saya langsung membuatkan minuman itu Silahkan minum ya Ambil dulu dong Tidak Nyonya Eh Tuhan besar Masih suka Menyirami kapun Tidak Nyonya Sekarang Tuhan besar menyirami seluruh tanaman Setiap pagi dan sore hari Meskipun kadang-kadang Diam menyirami kaktus dalam kaktus Tidak ada diam-diam Maaf Nyonya Harus ke dapur Selamat datang Nyonya Tidak nyonya Iya nyonya Iya nyonya Tidak nyonya Tidak nyonya Tidak nyonya Bawa minuman ini ke dalam ya Baik nyonya Baik nyonya Baik-baik nyonya Ah, berkat doa Tuan dan Nyonya Tuan sendiri Ah, berkat doa Nyonya Nyonya suka minum jeruk Ah Nyonya, minuman apa saja saya suka Tapi, es susu saya paling suka Kami juga begitu Eh, kita minum jeruk saja Kita akan sedang dulu Dona Iya Nyonya Dona Dona, bikin es susu dan dua gelas jeruk panas Dua gelas es susu dan satu jeruk panas, maksudnya Eh, dua gelas es jeruk, satu jeruk panas Baiknya ya, cepat ya Bagaimana kabar anak-anak Dona Maaf, Nyonya Sayang, Tuan Wenas dan Nyonya Wenaskan tidak diberkali putra Mengapa kau bertanya demikian Maksud saya Kenapa tujuan nyonya datang kemana Tidak, mohon maaf Tidak, suami saya ini memang kadang-kadang semuanya datang Tetapi sebenarnya hatinya sangat lembut Oh tadi kenapa Ganti Tidak, nyonya Turun adalah orang yang amat lembut Bahkan Atau sanggat Tidak, Sauda, suami ceritung dan melacakan n concludinik Saya rasa Ia tidak pernah berpikir sendal selamaеня Kita minum apa? Enggak, kita baru saja memesan minuman Tinggal buku perlebihan, sehingga memuahkan Kau sendiri meminum saya, supaya kurang-kurang tidak menenangkan waktu itu Ya, tapi kalau itu perlebihan, kurang wajar Susah, kalau saya wajar, kau marah Kalau saya berlebihan, kau juga marah Kalau saya jumpa di perkenangan, kau juga marah Saya bingung, supaya kau tidak marah Dan saya tidak mau marah, saya tidak mau marah Eh, singkatnya, berlakulah sedikit agak sopan Coba Ini, kendorkan pulang pajamu Nah, akhir-akhir ini bukan mana sekali Di rumahnya, si turun hujan Iya, Tuhan, kalau problemat ini Memang musimu hujan Terutama kalau sore nyonya Di rumah kami juga begitu Tidak begitu, sayang Tentu saja Kalau di rumahnya Nyawenas turun hujan Di rumah kita pun akan tunggu hujan Tentu saja Rumah Nyonya Wenas dan rumah kita kan satu kota Bahkan satu wilayah kecamatan Satu kota dan satu kecamatan Tidak perlu itu rumah Nyawenas, tidak perlu Iya, Tuhan Kita kan satu kota Kalau begitu Mari kita minum Satu kota Mari Silakan Nyonya Alat kehangatnya, Sjo ini Tidak Silakan Nyonya Nyonya tidak suka Sejuk Sekali Juga ilokasi Sejak kapan Nyonya suka Susu yang panas? Sejak Pungarin, Tuhan Kalau kami Baru saja yang tadi Suka Banyak susu yang panas Tidak begitu, sayang Iya Terus terangnya Saya Selat Kami pada nyonya Nyonya itu yang Tidak pernah Terlihat Tetap Batu Ah Nyonya ini Berlebihan Eh, nyonya Saya sungguh-sungguh Kalau begitu Saya akan berterus terang Nyonya Nyonya ini Semakin tua Semakin cantik Tuhan Maksud saya Tuhan itu Hanya penjabaran Hanya saja dilakukan oleh waktu Sehingga kurang enak konsekuensi Saya kira tidak begitu Tuhan adalah konsekuensi dari sadaran diri Iya Seandainya kita Tidak punya matematika Kita tidak akan pernah tua Dan juga kalau kita Tidak punya jam Kita juga tidak akan pernah tua Eh, Tuhan Tapi kan kita punya matahari Itu susahnya Takdir Nah, nanti bayi kita minum saja Seporah Kita tidak punya matahari Sejuknya Susu panas ini Tuhan Kalau kita tidak punya matahari Kita tidak akan punya bulan Juga kita tidak akan punya siang hari Dan Ramatikau itu Akan lebih parah lagi tentunya Kalau begitu Lebih baik kita punya matahari Daripada tidak punya kedua-duanya Kalau begitu Tuhan Menumpahkan Ramat Eh, Tuhan Bukan Ramat Tapi Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kita minum lagi saja Tua dan tidak tua Tetap sama Kaptus misalnya Ya Kaptus memang Tetap kaptus-kaptus Dan berduri kapanpun Saya jadi ingat Kisah Konsentren Tidak tahu Bagaimana Keduanya Dapat mendengarkan Tangan kakimu Dari jarak yang Sangat jauh Bila dikasih anak Banyak berbagi Kaptus-kaptus biar Oh, indah Apa tidak indah Kemerintahan pelang boyang Yang mau menciptakan jalan Selalu diliputi sejak Kaptus saja lebih indah Dan juga permanfaat Kita juga dapat berhidung Di bawah sinar berlindungnya Saya rasa Pelang boyang Terlalu mewah Dan Kurah Sederhana Kaptus memang selalu kesepit Tapi kaptus itu indah Eh, kamboyang lebih indah Kaptus Kamboyang 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 lebih indah Kamboyang Kaptus Sudah-sudah Sudah Lebih baik Kita membicarakan di robang saja Lebih bermanfaat Dan di rumah kita Tapi itu kan Kita paspakan Di rumah adanya matahari Sehingga saya Sudah terlalu lama Saya di jamu di sini Saya mohon pamit Dan Saya ucapkan selamat Atas kekalian tua dan tua Terima kasih banyak Atas kekalian tua Terima kasih Kenapa kau diam begitu? Kenapa kau begitu diam? Kau juga begitu Kenapa? Kau juga kenapa? Sayang Tidak baik Membubuhi Besta-besta Cinta Dengan kenangan Terus Kau sendiri yang membubuhinya Kau rusak Bunga-bunga besar kita Dengan takus-takus Pacar kau Sejak bulu Kau selalu berhasil Menciptakan fantasi Seolah saya Pernah menjalin hubungan Dengan peruat tadi Bukan makasih Tapi memang dia Kau fantasi kau Akan sampai saat kau tua Sengaja kau suruh dona Menyiapkan minuman Begitu Dan yang itu datang Siapa yang menyuruh dona Minuman apa? Kau menyuruh dona Menyiapkan air susu Begitu tamu tadi datang Begitu tamu tadi Saya langsung ke kamar baca Saya ingat betul Jokok Kalau kau tidak percaya Panggil saja dona Dona Ya Tuhan besar Siapa yang menyuruh Biar saya yang tanya Dona Iya Siapa yang menuruh Biar saya yang tanya Dona Iya Yonya Siapa yang menyuruh kau Menyiapkan Tiga belakang air susu Bangun tadi datang Saya sendiri Yonya Mengapa Disuruh air susu? Ya Saya tidak tahu Saya asal saja Membuatnya Maaf Saya harus melapikan meja Lagi Berkomplos Tidak baik Ada-ada Takkan Diam-diam Kau mengenalai kakus Dalam kakus Tidak hanya kakus Saya mengelihara Bunga yang ini juga Sayang Jangan menangis Diamlah sayang Saya ingin Membacakan donge Saya akan bercerita Bagaimana Mabimu Menyelamatkan Sampai putih Raya putih Dan juga Seekor keraya Kena ikhli Baga Kalau kau dukung Saya dari sini Kekala Saya tidak akan Kekala Diam Baiklah Saya tidak akan Lakukan apa-apa Asalkan kau diam Kalau kau tidak melakukan Apa-apa Saya akan menangis Lebih keras lagi Katakan Bidadariku Saya bukan Bidadari Katakan Malaikat Saya bukan Malaikat Katakan Dewiku Saya bukan Dewi Tersama Berikut Tidak penting Katakan Saya istrimu Katakan Saya bukan Istrimu Tuhan Tuhan Kau kejam Kau tidak punya Perasaan Kau ledai Percintaan kita Tidak perempuan Berarti Kakus itu Hati Mular Kobra Kejam Tuhan Masukkan Dia Ketalam Keraka Jokowi Punyalangmu Kau ingin Saya masuk Keraka Tidak Saya ingin Kau masuk Keraka 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 Paling Neraka Doa Kamu Jahat Iya Dan Kau Sendiri Saya Masuk Sorda Mengapa Kita tidak Bersama-sama Saja Tidak Sudi Rupanya Kau Ingin kita Bisa Ya Ya Aku Ingin kita Bisa Tapi Kau Kau Tidak pernah Mengerti Aku Ingin kita Cerai Cerai? Iya Cerai Aku Ingin kita Cerai Pokoknya Hari ini Juga Kita Kita Urus Cerat-ceratnya Sayang Kau Itu Harus Berkira Yang Sangat Panjang Sampai Ke Sayang Kalau Saya Panjang Berpikir Saya Takut Saya Saya Tidak 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 Satu Kamar Kenyata Tidak Tidak Tidurlah di kamar Baca Di atas Di bagian Tabung Setarai Rayangnya Itu Dona Iya Nyonya Dona Tidak 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 Sayang Ada apa lagi Pak Tidak 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 Tetapi Saya Dengar Suara Kata Nisang Nisang Disininya Yang Lainnya Di Angkat Saja Di Mobil Kau Tunggulah Disana Baiknya Mama Mama Nanti Tolong Sini Pak 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 Tidak Tidak Nanti Saja Budita Mana Pak Sudah Sayang Tidak Meli Lihat Iman Lihat Aku đi Nanti 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 Suka Menangis Udah AID Kau Ladi Ada Apa Nanti Ini saya ceritakan semuanya. Mana Dona? Dona! Dona ya? Dona! Dona, bawa masuk Mary, Mela, dan Ambo yang kedalam. Ya, Pak. Ya, Pak. Aku! Itu sama Mbak Dona ya. Gak lama, tapi kali ini saya kira yang terakhir. Dulu kau juga bilang begitu. Tapi, Nita, kau sendiri juga bisa menimbang bagaimana sakitnya perasaan saya melihat hingga suami saya kita terhadap pasiennya yang benar-benar sakit itu. Siapa lagi sekarang? Si Ijo, anak sudah ribu. Lalu, kalau memang dia sakit, apa salahnya berobat kemarin suamimu? Saya yakinnya dia kurang-kurang sakit saja. Nita, kau itu harus benar-benar tahu tetapi kamu. Pak? Kalau dia, sejak kapan kau kemarin? Dengan siapa? Anak-anak. Anak-anak. Di belakangnya kita seperti biasanya. Enggak. Ya, sebagai keluarga, tidak salah kau tahu tentang soal ini. Soal apa, Pak? Ibu marah. Kenapa? Soalnya sepele. Ibumu tidak suka kalau sayang. Melihara kakus dalam kakus. Bapak, tidak bumu halah begitu? Sejak bapakku ini selalu mengalah pada ibu. Buang saja kakus itu, Pak? Bukan. Soalnya bukan kakus. Tapi, ibu cemburu padanya Nyawenas. Iya. Ibu cemburu dan dia minta cerai. Dia minta cerai. Dia cerai. Ibu? Ya. Seperti kau sekarang. Kau juga minta cerai, Novia. Cerai dari siapa? Dari siapa lagi, Pak? Kalau bukan dari suaminya. Novia. Kau ini memang satu jiwa dengan ibu. Kau itu harus berpikir. Dan juga dewasa. Engkau harus bisa membayangkan. Mata gak itu. Seperti rumah rumah suci yang lain. Seperti masjid, gereja, dan buah kereteng. Saya harus katakan. Novia sayang. Novia. Kau jangan suka membaca roman-roman di kisah. Apakah kau dapat membayangkan isi kepalamu dengan roman-roman seperti itu? Dengan kau banyak membaca cerita-cerita cemburu seperti itu. Sama saja dengan mengisi usus besarmu itu dengan minuman keras. Sekali-kali kau tentu boleh minum arang. Tapi kalau setiap hari itu hanya akan memperpendek usiamu sendiri. Novia. Ibu yakin kau sudah terpengaruh oleh roman sampah itu. Sehingga hidup bagimu. Hanya langsungnya peranan belakang. Bacalah Romeo dan Juliet. Bacalah tentang kesetiaan cinta. Singkirkanlah bacaan-bacaan yang mengajarkan kebencian dan perceraian. Kau kira perceraian itu jalan suci? Apa kau kira? Dengan perceraian kau akan menjadi petina yang jatah. Jangan kau sangka perceraian akan membawa kau ke arah kebahagiaan. Juga jangan lupakan anak-anakku itu. Novia sayang. Tidak satupun kebaikan terselit dalam niatmu untuk bercerai dari suamimu. Tidakkah kau dapat memikirkan kembali kebaikan-kebaikannya seperti katamu dulu? Seperti saat kau memintaku untuk menerima lamarannya. Eh sudah, kau itu tidak perlu bicara apa-apa. Hanya kata-kata seru saja yang muncul dari mulutmu. Kau itu sedang marah. Orang yang sedang marah lebih baik lihat dan lebih baik lagi mendengarkan saran orang lain. Lihat ibumu. Dia juga sebenarnya sedang marah. Apaan ini? Kopor-kopor ini apa artinya? Main-main kau sudah ketelaluan. Saya tidak main-mainmu, saya serius. Itu lebih jelek lagi. Tuhanku. Apa jadinya kalau kau jadi bercerai dari kita yang dulu kau agung-agungkan? Apa jadinya hidupmu? Apa jadinya anak-anakku nanti? Mereka akan kehabisan cinta sebab mereka tidak lengkap menerima kekuatan cinta. Pikirkan baik-baik sayang. Singkirkanlah kegelapan yang dimenikan setan cemurungmu itu. Apa kau kira? Kira-kira itu cek. Tuhanku. Limpahkanlah cahaya kasihmu pada anakku ini. Novia, tidakkah kau dapat memenuhi pelajaran dari pengalaman ibu dan ayahmu? Benar, Novia. Ayah dan ibumu sudah berumah tangga lebih dari setengah abad. Tanpa membiarkan setan talak bertelur dalam kapal dan kebedaan dunia. Kami bagaikan Adam dan Hawa. Apa kau pernah mendengar Hawa minta cerai kepada Adam? Misahara. Kami bagaikan Laila dan Kais. Proloci, proloci, proloci. Kami bagaikan Sampek dan Entai. Kau juga harus tahu kisah Layak Sari. Bagaimana dia begitu setia sampai-sampai dia berdiri dengan cintanya. Nah, bacalah semua itu. Ibu. Ibu adalah pusatkan emu yang kita yang lanjut. Demi menegakkan tiap-tiap rumah tangga, kamu harus begitu terjadi. Ibu. Ibu. Dan demi kebahagiaan anak-anakmu itu. Ibu. Ibu hanya marah-marah. Marah-marah hanya akan menimbulkan kerumpan di muka. Ia di bumu. Ia tidak pernah marah. Sekali-kali tentu boleh marah. dia sejajat mengendalikan urat di muka. Tapi, kalau setiap hari kau marah-marah, itu orangnya akan menimbulkan penyakit. Dan sukaya ingat anak-anakmu. Akan kau biarkan mereka ngantung harus castlechita. Hanya demi kepuasan amaranmu itu... egoistis. Saya tidak akan menjelaskan apa pun, Saya hanya akan menjelaskan duduk satu, Bicaralah Sudahlah, kita semua sudah tahu Eh, biarkan dia bicara, Nita Bagaimana kita bisa tahu Kalau dia tidak bicara Sita mau alih lagi Apa kau bilang? Dia bilang apa? Apa kau yakin itu kalimatmu? Saya yakin, kalimat itu kau pungut Dari oman pikisanmu Tolong Tolong Melinya Meli Melah Melah, Meli dan Amoy Melah, Meli dan Amoy Melah, Meli dan Amoy hilang Apa? Hilang Diculik Kau gila, kau tahu di mana mereka tadi Hati-hati Belum penculik Kenapa kau mohon begitu? Cari Melah 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 Ona Iyanya Ona Sedara sedang tadi Oh Mela, Dona, Dona Apa yang lu mau bilang apa tidak jadi? Oh Melly, Mela Dona, iya dongnya Dona, saya ingat, kagil ada bawa kagil Bayang di sininya Bayang di sininya Melly, Mela dan Ari hilang Mereka diculiknya Kedatang dari saya dan biar-biar Bawa kagil-kagil yang amat pulang Kau cipu 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 Apa? Melly, Mela dan Amai diculik oleh papanya sendiri Apa? Yang pertama saya mau komentari adalah tentang set dulu Ini pilihan sutradara seperti ini Saya apresiasi karena ingin lain dari yang lain mungkin ya Hanya penuh dengan resiko yang terlihat oleh kawan-kawan semua Seperti foto-foto misalnya Yang di belakang itu ada yang itu resikonya Terus saya ini merasa kurang antara anak dan bapaknya kan Anak itu tuh yang siapa yang mau cerai Kurang kerasa kerabatan keluarganya Misalnya ketika datang sun tangan dulu Ini kan langsung Terus bagaimana kerinduan seorang kakek kepada cucunya Terus bagaimana Sebenarnya di naskah ini banyak joke-joke Ya Manakala ketika Si kakek dan nenek ini Konflik Mau bercerai Dan anaknya juga Mau bercerai Secara langsung dia mengajarkan bahwa Contoh lah dari rumah tangga kita berdua Padahal kakek dan nenek itu mau bercerai Dan itu lucu bagi saya Lucu Banyak bagian-bagian yang Joke ya Joke kalau segi Dari segi cerita sih sudah sampai lah Terima kasih kepada kelompok Ini sudah sampai Itu poin utamanya Yang penting kan sampai Nah itu yang penting Terus Itas juga Tidak diapa-apakan Disana saja dari awal kan ya Intinya Masih Keakraban Kawan-kawan disini Masih Canggung gitu Tidak lepas Harusnya enjoy saja Panggung itu Melih kalian Silahkan explore Jangan canggung-canggung Dan kalian Luar biasa Telah menampilkan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menambahkan mungkin Pada suatu hari ini Muatan dari dialog-dialognya itu Ada banyak sekali Komedi ya Komedi bukan komedo Begitulah ketika bodor Yang menertawakan Pak Bode Nah komedi itu adalah bagaimana Teman-teman dengan keseriusan itu Memunculkan Ke apa ya Dalam keseriusan itu Memunculkan Kekonyolan-kekonyolan Kekonyolan-kekonyolan Padahal dari teks tadi Yang dilontarkan Dialog-dialognya itu Banyak sekali Kalau bahasa abang itu Jok ya Ruang-ruang untuk Memancing geli gitu Mentertawakan Dengan secara Sakit gitu Nah disini mungkin Apa ya teman-teman Ya meski baru pertama Tapi mungkin Mudah-mudahan jadi Jadi apa ya Jadi bahan Perenungan untuk ke depannya Bagaimana Menggali karakter Satu tokoh Dengan tokoh yang lainnya itu Nah disini kan Awal-awal Ibu dan bapak itu Happy ya Mau menginikan Merayakan Merayakan Ulang tahun atau apa Nikahan Nah itu Sifat kekanak-kanakannya itu Kurang muncul Nah sifat kekanak-kanakan Disini Berarti kan ada Kemanja Malu-malu Mengenang masa lalu Gitu kan Nah ini kurang-kurang terasa Jadi Karakter itu Yang akan membawa Pada adegan-adegan Selanjutnya Itu yang pertama Yang kedua Apa Sindir sampir Bahasa Indonesia Namanya Sindir lah Sindir Antara nyonya Wenas Dan nyonya Nyonya Tuan rumah ini Yang satu Mempertahankan kaktus Yang satu Tentang pelamboyan Karena Simbol kaktus Disini adalah Penanda Jejak Penanda Bahwa Si suami Berselingkuh Si suami berselingkuh Nah disini kan Si pengarang Sudah memberikan Memberikan Kiu Tentang kaktus itu Nah disini Tidak terangkat Tidak terangkat oleh Teman-teman Bagaimana persaingan Antara istri yang sah Dengan istri yang Ya Saingannya itu Nah itu Yang harus Diolah buat Kedepannya lagi Dan Ya tadi Abang sudah Membahas tentang Foto itu Resikonya Nah Tapi kenapa Si foto itu Tidak di dinding Yang sebelah Kiri Ditempelkan Di dinding itu Ruang Baca itu Karena Tadi si bapak Si bapak Masuk ke sana Berarti tidak ada Sekat Berarti Beda dengan Ruang dapur Itu adalah sekat Nah logika tadi Ketika memanggil Ketika memanggil Si pembantu Juga Nerabas ke belakang Nerabas ke belakang Tidak ada Tidak ada yang Move dulu ke belakang Lalu Kesana gitu Kesana Ya bisa saja Berteriak Bisa saja Ketika memanggil Itu langsung Tapi ini kan Ada penegasan dulu Bahwa itu adalah Ada sekat dinding Itu akan lebih Memperjelas Dan memperkuat Bisa oleh ibu Bisa oleh tadi Yang baju merah Baju merah Si anak Itu Ya Mungkin Penambahannya itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jadi Saya melihat tadi Sutradaranya Megang-megang kepala Pas Mau Mencari Anak-anaknya itu Yang sibuk Mencari Anak Mana mungkin Seorang anak Berada di bawah buku Mana mungkin Seorang anak Nyumpetnya di Kolong korsinya Yang hanya berapa Centi Sepele sih Tapi Lumayan Apa ya Mencuri perhatian Dan Dan Menurut saya Amnesti hati-hati Jadi Setting-setting Seperti ini Memang banyak Dilakukan oleh beberapa kelompok Ini menandakan Fragment Mana pintu keluar Mana pintu dapur Mana pintu kamar Mana ruang tamu Mana ruang pembaca Untuk pembaca itu Saya sudah Mampu Bahwa Kelompok ini Telah menyediakan Satu ruang Setting fragment Yang menarik Namun Fatalnya Misal Ketika ini Fragment ruang tamu Itu kan dinding ya Yang kotak ya Nah ini celakanya Celaka aja Apa Ya lihat aja Sendiri Kalau terbalik Mungkin Tapi manjang begitu Agak Agak Siasatnya adalah Kalau menurut saya Ini Sebagian Untuk mencari aman Ya tempel di dinding Apa Ruang Baca Ruang baca Misal Karena kadu memang Tiada penyedat Tapi Keseluruhan Saya suka Pertujukan Teman-teman ini Di dalam Naskah pada suatu hari Ada banyak Kord Yang disampaikan oleh Arifin Apakah Mau mengangkat Kecemburuannya Atau Apakah Mau mengangkat Tentang Nasehat yang Ironis Seorang Ibu Kepada Naya Mempercerai Apakah Mau mengambil Yang lain Tapi dari Kesemua itu Kord yang paling besar Adalah Disini Berbicara tentang Melankolis Romantisism Seorang Tua Yang Masih memiliki Rasa cemburu Nah berarti Bahan bakarnya Bahan bakunya Kord utamanya Adalah kecemburuan Itu sendiri Yang menjadi Bahan ironis Sementara Seorang kakek Seorang tua Berbicara tentang Ingin selesai Tiba-tiba Anaknya pun Ingin selesai Kemudian Menjadi cermin Nah kalian Menutupi diri Sendiri itu Agar tidak Dibaca oleh Anak Hal-hal macam Itu asyik Di naskah Arifin Dan Teman-teman Oke lah Dasyat Selamat